Apa makna yang bisa diambil buat masyarakat tentang peringatan Duhadha ini di tengah pandemi COVID-19 ini? Tentu saja yang pertama dari syariat kurbannya itu adalah manifestasi atau perwujudan dari kecintaan, kepatuhan, dan ketakwaan kita kepada Allah SWT yang pertama Yang kedua, di dalam syariat kurban juga terkandung teologi ekonomi untuk membebaskan saudara-saudara kita yang kurang mampu dari belenggu kemiskinan Dan yang paling penting lagi adalah semangat kekuah, semangat persaudaraan dalam ikatan tali silaturrahim Dengan semangat keagamaan yang dikemas dalam bahasa ekonomi Terlebih di saat pandemi COVID-19 yang dari sisi ekonomi banyak Saudara-saudara kita yang merasa kekurangan Kurban ini mempunyai makna didikan, kepedulian sosial yang tinggi Seperti yang tadi saya sampaikan di khutbah bahwa nilai ritual itu kurang ada maknanya jika tidak berimbas kepada nilai sosial Jadi mudah-mudahan ada di samping semangat kebersamaan, semangat kekuah, ada semangat sedekah yang itu adalah tatmahul balah Mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir, kita kembali bisa pada kehidupan yang betul-betul normal bahkan lebih baik daripada sebelumnya Ini pelajaran berharga buat kita betapa setiap manusia pasti punya rasa yang namanya hemat Ini sekali lagi ujian buat kita bahwa kecintaan kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah harus bisa mengalahkan kecintaan kita kepada apapun Maka satu sisi nilai pengorbanan itu hanya tangga atau awal dari perintah untuk berkorban Dalam tingkat yang lebih berat yaitu mengorbankan seluruh kehidupan kita, jiwa raga kita Harapannya dari kegiatan hari ini Ya mudah-mudahan ini paling tidak bisa menginspirasi kepada para hal ini Menginspirasi kepada para hal ini Untuk melaksanakan kewajiban yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban Saya kalau ceramah di mana-mana sering saya sampaikan Problem ekonomi bangsa ini Andaikan kesadaran zakat dari mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam itu betul-betul ditunaikan Selesai masalah perekonomian bangsa ini Terima kasih ya